Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya, kembali lagi di T.O. Channel, kali ini saya berada di Purba Lingga teman-teman, tepatnya di Sekitar Pasar Sekarang Mas, ya, jalan-jalan, saya mau mereview jalanan dari Kabupaten Purba Lingga, sampai di Kabupaten, Banyumas, teman-teman, sampai di pusat keramaian, walaupun bukan pusat Ibu Kota Kabupaten, tetapi di sana ada pusat bisnis, yaitu di kawasan Soekaraja. Oke, sampai di Bundaran Air Mancur, masih di jalanan Soekono, di Alimanah Purba Lingga, teman-teman, menuju ke perpatasan dengan Gawaran Banyumas, yang sekarang sudah mulai bagus, ya, jalanan lurus dan tanpa hambatan, ya. Ini di Selabaya, Kalimana Purba Lingga, di mana di sini semakin ramai, ya, karena memang ini jalur utama, menuju ke Banyumas, maupun ke jalur selatan, dari jalur tengah, ini Purba Lingga merupakan rakaian jalur tengah, ya, menuju ke Barat. di Purba Lingga ini menjadi ikut ramai, karena ada efek kota Purwokuto yang berada di Kabupaten Banyumas, ya. Sekarang kita akan berintegrasi dengan adanya bis transjateng, ya, ini tentunya sangat menguntungkan, ya, ini batas kota ke Purba Lingga, kita menuju ke perpatasan. dengan adanya bis transjateng, maka di sini menjadi lebih terkoneksi jaringan transportasinya, ya, ini masuk di Kalimana Kuetan. di mana di kawaran sini juga sekarang mulai dikembangkan pusat pendidikan seperti sekarang telah terdapat kampus unsut, ya. kita khusus untuk tokong tas teknik, ini petas jenderal Sudirman, ini sekarang berekspansi, di jalur ini kalian bisa menerapannya, ya. dan di depannya sebentar lagi ada kampusnya unsut, jadi sehingga di jalur ini menjadi jalur yang terkoreksi dengan kota Purwokuto, ya. masuk di Kalimana Kulon. Jadi ada wacana Banyumas Raya menjadi provinsi sendiri pernah ada, ya, tapi nggak tahu sampai sekarang bergulir atau enggak, ya. yang jelas Jawa Tengah bagian Barat ini sudah terlalu, apa ya, profit dan terlalu berat debannya, ya. ini masuk di Blater, ya, masih di Kalimana. sehingga untuk mencapai ibu kota provinsi dari Banyumas sampai ke Semarang, semakin profit, semakin lama cara tempuhnya, atau waktu tempuhnya, karena semakin paniknya. ini di sebelah kiri kita bisa menjumpai kampusnya unsut, ya, khusus kamputan teknik, ya. dan sebentar lagi kita sampai di perbatasan antara Purwokuto dengan Banyumas. Jalur ini tidak terlalu rame karena memang ada jalur lain dari Banyumas menuju jalur tengahnya, seperti dari susukan Banyumas. secara itu langsung ke Banyumas. ini di perbatasan Hukus Sayonara. ini di Jompo Kulon, sudah masuk ke camatan Soekaraja, Kabupaten Banyumas. ya, orang kadang mendengar Soekaraja, kelihatannya seperti Kabupaten sendiri, ya. padahal Soekaraja merupakan camatan bagian dari Kabupaten Banyumas. dan menjadi titik simpul yang penting karena menjadi persembangan antara jalur tengah, menuju jalur selatan, ya, secara kebumin, maupun Yogyakarta, teman-teman. Oke, jalanan semakin lebar, ya, ini masuk di Jalan Nargen Suprato, yang nanti sampai di pusat keramaiannya Soekaraja, ya. Masuk lagi di Desa Banjarsari, jamatan Soekaraja, yang sebentar lagi kita akan masuk di pusat keramaiannya Soekaraja, yang mungkin sudah pada tahu semua, ya, bahwa khas makanan khas dari Soekaraja adalah kebu goreng, ya. Sebenarnya bukan hanya kebu goreng, ada semacam apa itu, soto, ya, ada soto Soekaraja, ada kemendoan, ya, kemendoan Soekaraja. Biasanya yang lebarnya itu hampir seluas piring, ya, dan kalau makan satu-satu sudah kenyang banget, ya. Paling nggak, per dua, ya, atau makan per tiga, itu sudah cukup. Ya, ini Banjarsari Kidul, masuk di Kitawatan Soekaraja. Tanah Soekaraja dibagi dari beberapa bagian, ada yang telah ada di Soekaraja Pulon, ya. Ada Soekaraja Kidul, ya. Memang menjadi pusat keramaian, ya. Hampir mengalahkan Ipokota Kabupatennya, ya. Ya, ini masuk di Pelahang. Sebelum masuk ke kelamaiannya Soekaraja, ini sampai di pisat Pelahang. Kalian akan menjumpai beberapa gere gere khas Soekaraja, yaitu ketuk goreng yang di sana itu perjajar, ya. Dan yang paling populer adalah Haji Tohirin. Jadi ketuk goreng, Haji Tohirin, Bu, ada beberapa gere gere produk, ya. Sampai empat, sampai lima, ya. Banyak tabang, tetapi perlu dekatan dengan itu. Mungkin untuk mengakomodasi beberapa kendaraan yang kemungkinan pasirnya, musah dan tidak diterima oleh perdagang yang lain, sehingga dibuat ketuk goreng satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya, ya. Ya, ternyata di sini juga masih banyak pelahan pesawahan, ya. Ini sangat memudahkan dan sangat menggunakan bagi masyarakat yang anak-anaknya berseluruh di tempat yang agak jauh, tetapi tetap teroporasi mode transportasi. Oke, lanjut terus. Masih di jalan Legend Suprapto ini. Ya, sudah mulai masuk ke keramaian. Yang nanti kita juga ketemu dengan jalur tembus, ya. Yang dari Kurbaninja. Ya, ini Soekaraja Wetan, teman-teman. Sudah mulai masuk ke keramaiannya Kecamatan Soekaraja. Dan nanti kita ketemu jalur tembus dari arah kiri. Oke, dari arah kiri ini tembusan jalur alternatif dari Purbalingga, ya. Yang sebenarnya jalan kampung, tapi sekarang sudah semakin rame. Oke, kita masuk ke keramaiannya Kecamatan Soekaraja. Di Soekaraja ini memang banyak destinasi, ya. Ada destinasi religi. Ini di sini ada pusat Toripo. Raksa Bandiak Walidia, ya. Sehingga datang dari berbagai daerah. Bisa masuk ke sini. Ya, di depan ada jembatan Kalipulus yang biasanya terjadi kemasukan lama, ya. Kemasukan panjang. Karena saking profitnya. Dan jembatan ini menghubungkan... Ada apa itu tadi. Ya, yang ke kiri ada yang jalur ke Jogja, menuju ke jalur selatan, ya. Ada yang ke kanan, ke arah kota Turokerto, ya. Ini masuk di Soekaraja Kidul, ya. Ya, jadi ada yang Soekaraja Wetan, dihubungkan dengan Selatan Kalipulus tadi. Menghubungkan dengan Soekaraja Kidul. Nah, ini kita mulai melihat ada banyak kerwe di sini. Ini toko-toko warung-warung yang menjaga makanan oleh-oleh khas. Ataupun ada beberapa perbiasan. Ada minimarket, ya. Nah, ini sudah boleh terlihat ini, ya. Kecu goreng asli-asli, ya. Ini brandednya sudah lama, ini. Ini Soekaraja Tengah, teman-teman. Sudah tampak keramaiannya. Badal ini masih di kota Kecamatan, ya. Ini ada dealer Bunda Astra, ya. Dan kalau kalian ingin oleh-oleh khas Banyumas, ya. Paling tepat memang di sini, ya. Oleh-oleh makanan. Tentunya bisa sebentar mampir dan menjadi Soto Soekarajanya. beserta mentoanya. Kemudian membeli kuah tangan. Terupa ketuk goreng. Ini di kanan-kiri ada, ya. Kecamatan nggak usah bingung. Ini asli Songaraja. Punya Haji Kofirin. Oke, kita lanjut lagi. Sampai kita di pertigaan besar, ya. Ini pertigaan besar. Yang ke kiri ke arah Republita. Dan juga bisa tembus ke kota Prokerto, ya. Lewat jalur yang lain. Tetapi untuk jalur utamanya di sini, ya. Jalur. Ini jalan. Apa itu? Mungkin sudah bukan jalan Jendral Sudirman, ya. Nah, ini jalan Suparjo Rustam. Dan di jalur ini kita bisa menjumpai beberapa. Paprik. Ada juga gudang bulok, ya. Ada kampus. Ini masuk Soekaraja Pulauan, teman-teman. Ada dealer atau showroom mobil, ya. Jadi memang di jalur ini jalur bisnis, ya. Nah, ini ada Dilo Yamaha. Ada hotel juga, ya. Di sini ada rumah sakit, ya. Yang juga tidak kalah keren. Di sini ada rumah sakit Portobati, teman-teman. Yang akan saya tuju, ya. Jadi rumah sakit khusus untuk penanganan pulang. Di ujung calon ini juga rumah sakit besar, yaitu rumah sakit Marbono. Sudah terkenal, ya. Ini ada hotel Astro, ya, segala macam. Ada apa lagi, ya. Banyak sekali. Memang pusat bisnis di sini. Jalurnya juga lebar. Ini ada 4 jalur, kanan dan kiri. Oke, jadi untuk tujuan kuliah juga bisa di sini, ya. Jadi tujuan mensekolahkan anak, ya. Untuk yang ingin cari perguruan tinggi yang bagus, sudah unsut masuk ke radar perguruan tinggi yang bagus di Jawa Tengah. Di samping ada Semarang, ada Solo. Perguruan-perguruan tinggi yang bagus di Jawa Tengah, ya. Ini juga menjadi salah satu bisnisan. Tentunya memang di bawah Jogja, ya. Sudah masuk dari dulunya. Oke, kita sebentar lagi masuk di tujuan. Itu masuk ke Rumah Sakit Kortopedi. Soalnya ada dealer Honda, ya. Ada SPPU lagi di belakangan. Kita masuk ke Rumah Sakit Kortopedi. Juga rekomendasi buat teman-teman yang ketelakaan dan perawatan tulang harus dilakukan. Bisa ke Rumah Sakit Kortopedi Banyumas. Ini dia warnanya yang mencolok, yaitu warna kuning. Jadi, dari depan sudah terlihat. RSI Kortopedi Banyumas. RSI Kortopedi Banyumas. RSI Kortopedi Banyumas. RSI Kortopedi Banyumas. Oke, mungkin sampai sini dulu, teman-teman. Jangan lupa like, komentar, share, ya. Dan juga subscribe, ya. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Dan kita jumpa lagi di lain persempatan, lain waktu. Semoga tetap mengikuti perjalanan-perjalanan yang bisa lakukan selanjutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih telah menonton